Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya di akhir pekan ini semoga semua dalam keadaan sehat dan kebahagiaan selalu menyertai anda Kembali bertemu dengan saya Guru Narapersada dalam headline news harian poskota Edisi Minggu 10 Oktober 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya preview pertandingan final UEFA Nation League 2021 yang mempertemukan Perancis melawan Spanyol Pada pertandingan yang digelar di Stadion San Siro Milan Italia Senin dini hari ini Perancis melaju ke partai puncak setelah menekuk Belgia 3-2 di babak semifinal Sementara Spanyol berhasil mengandaskan perlawanan Italia dengan skor 2-1 Namun Perancis harus waspada dalam pertandingan nanti Pasalnya mereka memiliki hasil kurang bagus pada 5 pertemuan terakhir dengan Spanyol Dalam 5 pertandingan tersebut Le Blues hanya meraih 1 kemenangan, 1 hasil imbang dan 3 laga lainnya dimenangkan Spanyol Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada 2017 lalu dalam laga persahabatan Saat itu Spanyol mampu menekuk Perancis dengan skor 2-0 Berita selanjutnya berita kriminal Seorang penjaga sekolah SMK Bina Mekar Murni Bekasi ditusuk seorang remaja lantaran tidak diterima ditegur saat merokok Korban Misar Bakhtiar 47 tahun harus mengalami luka di bagian pinggang sebelah kanan Setelah ditusuk A 17 tahun yang merupakan mantan siswa sekolah kejuruan tersebut Aksi penusukan itu terjadi pada Kamis 7 Oktober lalu sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat di depan sekolah Kaposek Sukatani AKP Ahmadi mengatakan pelaku pun telah diamankan sehari setelah peristiwa terjadi Di kataan Ahmadi awal insiden tersebut terjadi saat pelaku nampak asik merokok di depan sekolah tersebut pada Kamis 30 September lalu Pada saat nongkrong korban melihat pelaku membagi-bagikan rokok kepada teman-temannya yang masih mengenakan sergam sekolah Karena ingin menjaga lingkungan sekolahnya agar kondusif Misar berinisiatif untuk langsung menegur pelaku agar tidak mengajak siswa yang baru pulang sekolah untuk merokok Satu pekan kemudian Misar yang juga merupakan seorang tukang ojek melihat pelaku berada di pangkalan ojek yang ada di persimpangan jalan Di saat itu pula pelaku yang sedang berboncengan bersama temannya mendekati Misar sambil memegang senjata tajam Dengan seketika pelaku menyabetkan celurit yang dibawanya ke bagian pinggang sebelah kanan korban dan melarikan diri Berita utama terakhirnya menjadi serotan poskota di edisi kali ini masih dari serial dampak cuaca buruk perairan laut Jakarta Di mana para nelayan kesulitan mencarikan lantaran lautnya tercemar limbah industri Hal tersebut dikeluhkan para nelayan di Cilincing, Jakarta Utara karena kondisi air di pesisir yang tercemar limbah industri Hal tersebut mengakibatkan mereka tak bisa mencari ikan di pinggiran laut saat kondisi cuaca sedang tidak stabil seperti sekarang ini Seperti yang diungkapkan Kurdianto 51 tahun yang menceritakan pada tahun 90-an dirinya bersama nelayan lain masih bisa mencari ikan di pesisir laut saat kondisi cuaca sedang tidak stabil Meski hasil yang didapat tak sebanyak di tengah laut paling tidak bisa untuk menambah kebutuhan sehari-hari Namun di awal tahun 2000-an satu persatu bangunan industri mulai berdiri yang diduga membuang limbahnya langsung ke laut Hal itu mengakibatkan air pesisir Cilincing berwarna hitam pekat dan berbau tak sedap Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan dengan rubrikasi khas poskota di akhir pekan Seperti UMKM, komunitas, kuliner, plesir, dan otomotif Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya silahkan Anda mengunjungi website kami di www.poscota.co.id Demikian perjumpaan kita saya Guru Narapersada, mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat berakhir pekan Ingat pandemi COVID-19 masih terjadi Jangan pernah abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!